Sejumlah objek wisata alam di Lelewak CWD, Turta, Ranca, Bali, Kabupaten, Bandung masih jadi primadona kerwisatawan, dina perai memanfaatkan waktu perai lebaran 2024. Senajan jumlah nangar-nangar tepik 50% batan perai biasa, tapi upama batan perai lebaran tahun 2020 tilumah, pihak nunggu kelakkan tempat wisatanya tet kunjungan nangirorot tepik 10%. Tempat wisata anu nyagakan pemandangan alam di Lelewak CWD, Turta, Ranca, Bali, Kabupaten, Bandung masih jadi primadona turta pilihan utama kerwisatawan, lebang amangpaatkan perai lebaran 2024, utama na wisatawan tilurin Bandung. Selasai jina, pinisi resto anu pernah nadi Lelewak Glamping Lakeside. Lianti fungsi utama namenaka restoran, etawangunan anu siga-siga kapal pesiar gede anu diwangun diluhurin situ patengang, serta di kurilinganku cagar alam anu kawilang endah te. Jadi, selesai di spot favorit ker di Palo Tret di nebagian Dekna. Disaprak poe munggaran lebaran tepik kakiwari, rata-rata jumlah kunjungan wisata di objek wisata anu diwawaganku, sababarhawahana anu ngirut ati, kawas naik, parahukai, turta, golesat. Saban poe na rata-rata jumlah na 2.000 tepik kati lurrebuan wisatawan. Dari Tangsel, sengaja liburan ke Bandung ya? Iya, sengaja, ingin cuti kerja. Sama siapa aja? Berempat sama saudara ya? Kenapa ini pilih di sini sih? Tahu dari mana juga? Oh ini sih kita baru tahu di sini. Dari, lewat aja ya? Gimana nih setelah kesan pertama ke sini nih? Untuk view-nya terlalu bagus ya? Bagus sih. Untuk buat makan juga resep juga bagus. Untuk buat jalan-jalan juga enak. Oh sayang banget lagi mendung. Iya, hujatnya. Lianti finisi resto, objek wisata alam sejenah nyata kampung cairan caupas G digagakan kewisatawan salila prelebaran. Lianti nyagakan pemandangan endah, landscape 180 derajat, wisatawan G bisa maraban secara langsung mengeratus-ratus uncal di etal lelewak. Lianti penangkaran uncal, wisatawan G bisa kemah, ngeem di Nacipanas, serta wahana sejenah. Rata-rata jumlah kunjungan ke eto objek wisataan di Woogan, Kuspot, Sunrise, Anuendah, T. Di Saprak, poe munggaran lebaran, tepika poe minggu 15 April 2024, nitih Sarebuan. Oh dari Bandung, dari Porta Bandung, ya. Sengaja ini lingkungan lebaran apa gimana? Sengaja, jalan-jalan aja sama keluarga. Ini kenapa milih rancang pas ini sih? Soalnya pengen ini aja, pengen motor-motoran, terus pengen yang adem, hilingnya ke tempat yang adem gitu. Bawa anak juga ya? Iya, anak satu. Biar sekalian edukasi atau gimana nih? Iya, sekalian edukasi, sekalian kan apa namanya, pengen kemacetan ya, karena kan gak buding, jadi pengen tahu macet-macet di jalan. Sanajan, jumlah Nangaronja, tepika 50% batan prebiasa, tapi batan perlebaran dina tahun 2020 tilu, rata-rata pihak Anungokolakan objek wisata, kunjungan dina perlebaran 2024, lewih nyirorot 10%. Lianti Reana, objek wisata Anyar, disapanjang jalur Ciwidei, Jengerancabali, Kabupaten Bandung, hawan untuk bisa dilelebah kawas hujan pabeberang, mengaruhan kunjungan wisatawan. Memang kalau kita bandingkan dengan libur lebaran terlalu memang agak ada durus, sedikitlah sekitar 10%, ya kita harapkan ada peningkatan di hari-hari akhir. Mungkin penyebab dari turunnya tingkat tujuan adalah banyaknya pilihan semesta baru yang ada di sepanjang jalan dari Ciwidei, Jengerancabali, dan karena kita aktivitasnya ada di luar, pengaruh cuaca itu sangat berpengaruh sekali. Ketika orang datang ke rancor pas hujan, cuaca hujan, ya mungkin mereka juga kurang berapa ya, kurang bercakap kenyamanan gitu. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Pemirsa Wartan Unumbe mengurupi informasi pamungkas di Napidangan Tangara Pasundan, Dinten Iyus, Saurti Sepurang, Hirup kudunya ngholuka hukum, nunjangkai nagara turta mupakat ke balarya, mugia jantalnya nyepanen kang geurang sadaya. Ngokilaneis pengampi Tangara Pasundan, Simkuring Punel Bino Pitri, Sejamit Mungkur, Amit Mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hurib Sundar. Pemirsa Wartan Unumbe Pemirsa Wartan Unumbe